Hidup adalah kisah masa depan, hari ini, dan ingatan masa lampau. Kutulis buku harian ini tahun 90. Aku tidak tahu bagaimana harus mau mulai menulis. Apakah kutulis dalam gaya Romeo yuliat, Layla dan Majenun, atau seperti film kartun kesukaanku, Tomen Jerry yang serba kacau. Yang pasti, ini kisah dua orang yang bertetangga sejak kecil dari generasi bunga tahun 1970, yang penuh kisah cinta. Buah apel dalam kisah Adam dan Hawa, telah membawa manusia dalam kisah serba tak terduga. Potol limun rumi membawaku dalam kisah-kisah masa SMA. Rumi, aku mau masuk kawas. Cium sampai jontor itu dinding cintamu. Sampai bubar sekolah. Hati kamu apaan dir? Dibilangin cengenisang, Dimarahi cengenisang, Dimarahi cengenisang, Dibilangin cengenisang, Dibilangin cengenisang, Dibilangin cengenisang, Kamu sengaja mempermalukan aku Karena aku seles. Setiap kali ingin kamu natap aku, aku merasai hidup. Kenapa kamu harus melakukan itu sih, Rumi? Ibu kan sudah bilang dengan kamu, Yulia. Kalau kamu itu tidak boleh lagi dekat-dekat dengan Rumi. Kamu ingat, waktu pabrik limun air aku tutup. Di depan semua orang, di depan kamu, Di depan keluarga kamu, aku ngerasa seperti sampah. Cinta itu tidak mudah. Cinta itu selalu penuh dengan kekacauan. Sama seperti menunggangi ombak. Maka kita harus berani meluncur di atasnya. Dari mana datangnya asmara Aku pun tak mengetahui Cara bagaimana dia Dapat memikat di hati Bagaimana dapatnya asmara Merajalela di hati Tak dapat aku membantah Walaupun dahulu benci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!